Janji jangan hanya sekedar janji, tapi janji harus ditepati. Nih, sesuai janji gue yang akan membawa lo semua melihat kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Satu lagi nih, keindahan yang bakal gue tunjukin bareng Chiko dan Oji. Kami bakal ngajak lo ngeliat yang namanya Pulau Tujuh. Kami naik boat dari Pantai Ora yang akan memakan waktu sekitar satu jam saja untuk tiba di sana. Belum sampai di Pulau Tujuh aja bro, kami semua udah dikagetin sama rombongan lumba-lumba yang beratraksi seolah ingin unjuk gigi. Gokil, lo liat tuh. Ini ada satu yang spesial nih, perjalanan menuju Pulau Tujuh. Gue ada lumba-lumba! Kata awak kapal yang membawa kami ke Pulau Tujuh, rombongan lumba-lumba ini memang bisa kita lihat setiap kali menuju Pulau Tujuh. Tapi ada waktu-waktunya nih guys, biasanya sekitar jam 10 sampai jam 12 siang aja. Happy banget rasanya bisa ngeliat lumba-lumba di rumah mereka yang sebenarnya. Bebas lepas, melompat cantik, dan lincah. Ini guys, jadi kalau kalian pengen terang-terang, mau ke tengah-tengah sepatnya, bulan Juli itu paling pas. Karena kalian bisa melihat topik. Selan itu, juga ulang tahun gue, jenjiko. Ini dia bro, destinasi kita selanjutnya, Pulau Tujuh. Ini pecahan surga dari Maluku. Indonesia, pesongannya tak pernah padam. This is my trip, my adventure, bersama pesonglah Indonesia. Indonesia! Wuuu! Wuuu! Lihat bro. Pulau Tujuh men! Jeng! Eh, ini dia nih. Pulau Tujuh nih. Yoi. Yoi. Jeng, ada di sini juga. Lutang gue lagi. Ntar gue lagi. Gue mau bilang, lo kalau mau loncat kasih tau ya. Eh, guys, guys, Oji mau berenang lagi. Iya, nanti, nanti. Ini lawan-awannya lawan tepas loh. Pulau Tujuh gue doang nih sekarang nih. Jangan, jangan. Pulau Tujuh ini benar-benar nggak ada penghuninya ya. Maksudnya Pulau Kosong gitu ya. Iya, Pulau Kosong. Pulau Kosong yang nggak ada yang pertama. Berarti masih virgin ya. Masih virgin. Betul. Jadi kita makan siang sekalian di sini nih? Yoi. Boleh, boleh. Siang sambil nikmatin pemandangan yang benar-benar serang banget. Kayak lukisan gitu kalau misalnya lihat dari jauh tuh. Lo dapet butis. Dan banyak pulau-pulau kecil juga di sekitar sini. Iya, pulau-pulau kecil. Dapet laut yang tenang juga. Iya. Langit yang cerah. Uh, perfect day. Manis sih ya. Very nice. Manis sih. Lo berdua? Maksudnya kok pesona Indonesia gitu? Karena kita berdua mempesona, men. Iya, lo nggak lihat bahwa kita udah mempesona? Ya, gue kan juga mempesona. Oke, coba lo buka dulu dong. Buka dulu dong. Oh iya, iya. Nah, buka dulu. Ada, ada. Baudi. Baudi. Masa kaosnya beda sendiri? Ini, mau dikasih kaosnya juga. Baudi. Iya, lo yang bener aja. Kalau gini gue nggak mau nge-host deh. Ingat dong lo tujuh makru. Oh, iya. Lo calon, host. Iya, aku. Ini satu Indonesia nonton. Masa gue? Oh, saya beda sendiri. Dikasih, beneran. Dikasih. Oke, oke. Nah. Sekarang udah sama nih terakhir. Dia udah pake bajunya. Berarti lo harus explore beneran nih. Bangi. Oke. Let's explore. Pulau tujuh. My trip. My adventure. Gak terlalu jauh dari Pantai Ora, ada gugusan pulau yang kemudian disebut Pulau tujuh. Rumah bagi deretan garis pantai yang cantik. Walaupun namanya Pulau tujuh, jumlah gugusan pulau di kawasan ini cuma enam. Awalnya memang ada tujuh pulau di sini, namun satu pulau tenggelam hingga tinggal enam. Hamparan pasir putih pantai dan gradasi air laut hijau biru yang terlihat mata, serta ombak laut yang menggulung dalam gelombang-gelombang kecil, adalah panorama dominan di depan mata kita, begitu tiba di Pulau tujuh. Mantap. Ini bening banget sih. Cik. Langsung aja. Apa gak mau turun, Cik? Gue turun, tapi gue harus kerja dulu, nyiapin alat. Oh, oke. Gue mau lihat pesona dalam... Apa? Bilang aja lah, gak bisa renang lo. Enggak, enggak. Gue harus nyiapin alat dulu. Lo berdua, lo berduaan aja. Ya udah. Oke. Oke. Siap. Oke. Ayo kita snorkeling. Harusnya lumayan kenceng nih. Lebih baik, Oji jangan nyempung di sini deh. Pasti bisa ke bawah arus. Hahaha. Iya, Ji. Lo ngeliatin kita dari kapal aja. Manyun-manyun deh. Hahaha. Air laut yang tenang bukan berarti di bawah ini arusnya gak kenceng. Ini dibilang. Diam-diam lanjutkan. Nah. Gue coba nih, gue lawan nih. Bisa gak ya? Hati-hati ya, Bro. Kalau lagi arus kayak gini, jangan pernah lo lawan. Dan jangan juga jauh-jauh dari kapal. Karena ini bahaya banget. Luar biasa. Kami cuma menyeram di kedalaman 2-5 meter aja. Indahan bahwa laut di sini sudah bisa digemati dengan leluasa. Ini bikin gue terkagum-kagum nih. Visibility-nya oke. Tue-nya pun oke. Wow. It's perfect. Baru beberapa menit di dalam sini aja. Gue udah ngerasa kayaknya ini tempat snorkeling terbaik sepanjang perjalanan adventure gue selama ini. Meskipun berarus kencang saat kami datang, tetep aja keliatan keren bawah lautnya. Dan gue makin tertantang untuk mencoba menaklukkan kencangnya arus ini. Wuuu. Air lautnya super bening. Ini kayak kaca kristal deh. Gue bisa ngeliat table coral, brain coral, aneka ikan, dan macam-macam biota bawah laut lainnya. Buat gue, dunia bawah laut adalah dunia penuh pesona. Yang bikin gue ketagihan dan selalu pengen ajak orang sebanyak-banyaknya untuk ikut merasakan ini semua. Kalau kalian mau kesini, baiknya di pagi hari saat arus laut dan di bawah laut gak kencang. Jadi, kalian bisa snorkeling atau berenang dengan tenang. After all, selamat menikmati secuil kebahagiaan dari Indonesia yang berikan. Jangan lupa nih ga. Kenapa? 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 Lu lias sana, lu lias sana. Gue udah tadi lagi perhatiin nih. Pulau, 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 pulau. Iya. Guys, lu tau dong kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Karena Indonesia terdiri dari seribuan pulau yang sangat mempesona dan sangat indah. Dan kita udah beresin itu dari tadi kan? Bener banget Ciko. Nah, salah satu tempat yang terindah itu ada di sini nih. Pulau 7 di Serap Utara, Maluk Ketengah. Nih, saking keren ya? Lu gak cukup buat datang ini sekali. Gak mungkin lah. Iya, lu harus berkali-kali. Karena pesona Indonesia itu gak ada habisnya bro. Betul. Makanya gue juga sekarang bangga banget. Gue seneng banget. Karena Kementerian Pariwisata itu sekarang lagi getol-getolnya untuk mempromosikan daerah sini ke Pulauan 7. Bener, 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 bener. Iya kan? Lu liat yang tadi kita liat. Di atas kesayahan alamnya luar biasa. Keren. Di bawah. Juga gak kalah keren. Lu gak punya alat-alat buat scuba, buat diving. Scuba diving. Udah gak kalah. Lu bisa ngeliat. Saking beningnya ya. Nah, lu bayangin gak? Dengan panorama dan pesona Indonesia kayak gini. Lu pastinya bangga banget jadi anak Indonesia bro. Gue bangga. Iya kan? Bangga. Nah, ini pesen nih buat gue semua nih. Pengen liburan, pengen ekor Indonesia, gampang sekarang. Lu tinggal nabung, lu sisihin uang jajan lu buat segala sesuatu hal yang positif. Daripada lu umbar-umbar duit lu buat hal yang gak berguna, yang gak bermanfaat. Nongkrong. Gak jelas, mabok. Boang-boang duit ya? Gak berarti. Ini sekarang lu pergi. Emang keluarin sedikit uang. Tapi begitu lu ngeliat. Semangat klong. Lu bener-bener ngerasain apa ya? Iya. Lu ngerasain banyak hal. Liat nih. Langit yang cerah. Gradasi air warna yang luar biasa. Udara segar kayak gini. Ini bener-bener anugerah buat kita semua. Dan sebenernya cuma satu hal nih yang kita harus jalanin. Kita ngejaga dan kita ngelestarin alam Indonesia. Jadi guys. Kalau kalian pengen ngerasain apa yang kita ngerasain sekarang. Kalian harus datang ke Pulau Tujuh di Pulau Seram. Pesona Indonesia itu emang luar biasa kerennya. MyTrip MyAdventure bersama pesona Indonesia. Guys. Jangan lupa buat follow Instagram MTMA di at mytrip underscore. MyDevEnteria. Dan MTMA The Movie di at mytrip myadventure the movie. Send back terus di akhir episode kali ini. Bakal ada kuis berhadiah kaos MTMA asli dari kita.